Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pertugas kemudian menemukan seorang pria yang terbaring di pinggir jalan. Pertugas kemudian menemukan seorang pria yang terbaring di pinggir jalan. Pertugas kemudian menemukan seorang pria yang terbaring di pinggir jalan. Melanjutkan perjalanan. Hingga dia tidur di jalan tadi. Minum di mana? Minum di sini. Coba buka. Pertugas pun memeriksa isi bagasi motor pria ini untuk mengantisipasi adanya benda terlarang. Ambil Fabio dari gunung. Tapi dia sudah aman tadi kan ada temannya. Ada temannya yang ngantar nanti. Dorong sana motornya. Bisa dorong-dorong. Dorong-dorong untuk. Petugas unit perlindungan perempuan dan anak polres Jombang menggerapak sebuah rumah di Mojo Warno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rumah tersebut disinyalir dijadikan tempat praktik prostitusi terselubung berbasis online. Saat memasuki salah satu kamar, petugas mendapati seorang wanita tidak mengenakan pakaian. Duduga wanita tersebut baru saja melayani pria hidung belang. Saat akan dibawa petugas, wanita ini terus menangis dan menolak dibawa ke kantor polisi. Meski terus menangis, petugas tetap mengamankan gadis berusia 19 tahun ini beserta pria hidung belang yang mengencaninya. Petugas pun menangkap Sang Mujikah. Kepada petugas dirinya mengaku menjual gadis-gadis di desanya atas permintaan mereka sendiri. Ia menawarkan gadis-gadis tersebut kepada para pria hidung belang secara online dengan cara mengupload atau mengirimkan foto kepada pelanggan. Dari hasil pengerpekan ini kami mengamankan tiga orang. Yang pertama adalah PSK, yang kedua hidung belang, dan yang ketiga adalah penyedia rumah atau mucikari. Satuan Pidana Umum Polresta Palembang mengerebek rumah tersangka pelaku pembobolan sebuah minimarket dan toko telepon genggam di Jalan Panjaitan, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap petugas berkat pengembangan salah satu pelaku yang terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian. Jadi kita tangkap dua orang pelakunya atas inisial R dan A dengan adanya kejadian 363 pencurian dengan pemberatan. Dikon terhadap itu dulu, hasil pengembangan ternyata langsung juga membobol Indomaret. Kepada petugas tersangka mengaku telah melakukan pembobolan toko telepon genggam dan berhasil memboyong ratusan telpon berbagai merk.